1. Perhatikan data-data berikut, 1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, 2. Penolakan kenaikan harga BBM, 3. Pembersihan kabinet dari unsur PKI, 4. Tuntutan penurunan harga-harga barang, 5. Mengadili para tokoh PKI. Dari data di atas, yang menjadi tuntutan dari kaum intelektual, mahasiswa dan pelajar pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C1, 4, dan 5, D2, 3, dan 4, E3, 4, dan 5. Berdasarkan data yang diberikan, tuntutan dari kaum intelektual, mahasiswa, dan pelajar pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno adalah 2. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur PKI, tuntutan penurunan harga-harga barang. 2. Semangat yang menjuai kelahiran Orde Baru pada awalnya adalah A. Menggalakan pembangunan nasional yang menguntungkan konglomerat, B. Koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama, C. Menghasilkan undang-undang yang membatasi gerak partai politik, D. Melanggengkan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI, E. Antikorupsi, Kolusi dan Nepotisme. Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 setelah pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto, didasarkan pada keinginan untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan yang dianggap terjadi di bawah pemerintahan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada masa Orde Lama. 3. Masa transisi 1966 hingga 1967 diwarnai der Nonstrasi Mahasiswa Maratnya gerakan mahasiswa pada masa itu menunjukkan A. Keinginan mahasiswa mengadakan reformasi birokrasi B. Pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pemerintahan C. Dominasi mahasiswa dalam penentuan kebijakan D. Kepedulian mahasiswa terhadap nasib bangsa E. Keterlibatan mahasiswa dalam pemerintahan Gerakan mahasiswa pada masa itu seringkali diilhami oleh keinginan untuk memperbaiki kondisi bangsa dan masyarakat. Mahasiswa terlibat aktif dalam berbagai demonstrasi dan aktivitas politik dengan harapan untuk menciptakan perubahan positif dalam tatanan sosial dan politik. 4. Sesaat setelah mengemban surat perintah 11 Maret Lejen Soeharto mengamankan sejumlah menteri yang dianggap terlibat G30S PKI selanjutnya menyusun kabinet baru menggantikan kabinet sebelumnya. Kabinet tersebut adalah A. Duikora menjadi Ampera D. Gotong Royong menjadi Ampera C. Duikora menjadi Pembangunan 1 D. Ampera menjadi Duikora E. Ampera menjadi Pembangunan 1 Lejen Soeharto membentuk kabinet Ampera pada 25 Juli 1966 Kabinet ini mulai bertugas dari 28 Juli 1966 hingga 14 Oktober 1967 menggantikan kabinet Duikora pada masa Presiden Soekarno 5. Keputusan menjadikan Supersemar sebagai TEP MPRS secara hukum tidak bisa lagi dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno Hal ini berarti bahwa A. Soeharto akan menjadi pengganti Soekarno setelah Soekarno lengser B. Secara hukum Soeharto memiliki kedudukan yang sama dengan Presiden C. Presiden Soekarno tidak memiliki kekuatan apapun untuk memerintah D. Soeharto berhak atas semua fasilitas sebagai seorang Presiden E. Soeharto mampu untuk melengserkan Presiden Soekarno dari jabatannya Dengan Supersemar, Soeharto memiliki legitimasi yang kuat secara hukum yang memberinya otoritas yang sama dengan Presiden Soekarno Jadi, secara hukum, Soeharto memiliki kedudukan yang setara dengan Presiden setelah Supersemar diterbitkan Enam, perhatikan keterangan-keterangan berikut A. Lima program kabinet sering dikenal dengan sebutan pancakrida B. Dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968 oleh Presiden Soeharto C. Menyusun dan merencanakan repelita Berdasarkan keterangan di atas, yang dimaksud adalah A. Kabinet Ampera B. Kabinet Pembangunan I C. Kabinet Pembangunan II D. Kabinet Duikora E. Kabinet 100 Menteri Program kabinet pembangunan I Disebut sebagai pancakrida yang berisi stabilitas politik dan ekonomi Menyusun dan melaksanakan repelita Melaksanakan pemilu Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat Serta melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara 7. Perhatikan keterangan-keterangan berikut 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya sila kelima Pancasila 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 3. Meningkatnya hasil pertanian sebagai komoditas ekspor 4. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis 5. Mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial Manakah diantara keterangan-keterangan di atas yang menunjukkan trilogi pembangunan A1-2 dan 3 B2-3 dan 5 C1-2 dan 5 D2-3 dan 4 E1-2 dan 4 Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan Keterangan yang menunjukkan trilogi pembangunan adalah 1, 2, dan 4 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya sila kelima Pancasila Menunjukkan aspek pemerataan pembangunan 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis Menunjukkan stabilitas politik dan keamanan 8. Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 kali Yaitu pada tahun A. 1971 1976 1982 1988 1991 1997 B. 1971 1976 1982 1987 1982 1987 C. 1971 C. 1971 1977 1982 1982 1987 1992 1997 D. 1971 1977 1982 1986 1982 1982 E. 1987 E. 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 1981 E. 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 Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1971-1977-1982-1987-1992-1997. 9. Pada masa Orde Baru diselenggarakan penataran P4 sebagai bentuk dari penyeragaman pemahaman Pancasila. Di bawah ini yang bukan termasuk P4 yang dimaksud adalah A. Penyusunan, B. Pedoman, C. Penghayatan, D. Pengamalan, E. Pancasila. P4 atau Singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetia Pancakarsa merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. 10. Memasuki Pemerintahan Orde Baru, perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi. Program peningkatan kesejahteraan tersebut dikenal dengan Repelita. Program pemerataan terdapat dalam A. Repelita I, D. Repelita II, C. Repelita III, D. Repelita IV, E. Repelita V. Repelita III, asas pemerataan ini dituangkan dalam delapan jalur pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerataan pembagian pendapatan. Sebelas, pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah Orde Baru tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan pemerataan pembanguan. Terdapat delapan jalur pemerataan semenjak pelita yang ketiga. Di bawah ini yang bukan merupakan salah satu dari delapan jalur pemerataan seperti yang dimaksud adalah A. Pemerataan pembagian pendapatan. B. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. C. Pemerataan mendapatkan bantuan langsung. D. Pemerataan kesempatan kerja. E. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam konteks Orde Baru, delapan jalur pemerataan yang dimaksud adalah seringkali merujuk pada konsep delapan jalur pemerataan pembangunan yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Konsep ini menekankan pada pemerataan hasil pembangunan di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, yang bukan merupakan salah satu dari delapan jalur pemerataan adalah pemerataan mendapatkan bantuan langsung. Dua belas, Partai Apodeti adalah partai yang menghendaki untuk bergabung dengan Republik Indonesia sebagai Provinsi ke-27. Partai ini dipimpin oleh A. Arnaldo Dosreis Araujo, B. John Safier, C. Antonio Despina Zola, D. Francisco Du Amaral, E. Mario Viegas. Partai Apodeti adalah singkatan dari Asosiasan Popular Demokratika Timur, Asosiasi Rakyat Demokratik Timur, yang merupakan partai politik di Timur-Timur, sekarang Timur-Leste, pada masa itu. Partai ini didirikan pada tahun 1974 oleh sekelompok pendukung integrasi Timur-Timur ke dalam Republik Indonesia. Pimpinan Partai Apodeti pada saat itu adalah Arnaldo Dosreis Araujo. 13. Integrasi Timur-Timur ke Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional di mana kawasan Asia Tenggara terjadi perebutan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur. Situasi tersebut sering dikenal dengan A. Perang Teluk, B. Perang Dingin, C. Perang Dunia I, D. Perang Dunia II, E. Perang Salib. Perang Dingin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konflik ideologi, politik, dan militer antara Blok Barat dan Blok Timur setelah Perang Dunia II. Konflik ini terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara, di mana negara-negara seperti Indonesia dan Timur-Timur terpengaruh oleh dinamika Perang Dingin tersebut. 14. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi menjelang berakhirnya Orde Baru, masalah yang paling dekat dengan masalah sosial adalah A. Penangkapan para aktivis, B. Nilai tukar rupiah yang merosot, C. Angka pengangguran semakin meningkat, D. Munculnya konglomerat baru, E. Adanya pinjaman luar negeri Krisis ekonomi yang merosot dapat menyebabkan berbagai dampak sosial, salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran. Ketika perekonomian memburuk, perusahaan mungkin melakukan pemotongan tenaga kerja atau menahan perekrutan baru, yang kemudian menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di masyarakat. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakstabilan sosial, ketidakpuasan, dan berbagai masalah lainnya. 15. Pembangunan pada masa Orde Baru berkembang dengan sangat pesat, akan tetapi tidak membuat kesejahteraan rakyat meningkat. Hal ini disebabkan oleh A. Tidak melakukan gerakan reformasi di seluruh bidang B. Tidak menyadari pentingnya kemakmuran C. Tidak mampu melaksanakan pemilu yang berasas luber D. Tidak meratanya hasil pembangunan E. Perekonomian tidak maju Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pembangunan infrastruktur yang pesat, hasil pembangunan tersebut tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar manfaat pembangunan cenderung dinikmati oleh kalangan elit atau tertentu saja, sedangkan masyarakat luas, terutama yang berada di pedesaan atau daerah-daerah terpencil, seringkali tidak merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. 16. Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru berasal dari APBB, B. Mahkamah Agung, C. Mahasiswa dan Kaum Intelektual, D. Anggota DPR, E. Kaum Pemilik Modal. Pada masa itu, mahasiswa dan kaum intelektual aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintahan Soeharto. Demonstrasi, aksi masa, dan gerakan mahasiswa menjadi salah satu faktor utama yang menekan kepemimpinan Soeharto dan berkontribusi pada kejatuhan rezim Orde Baru. 17. Menjelang berakhirnya Orde Baru, nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat semakin merosot terlihat pada bulan Maret 1998 di mana 1 Dolar Amerika Serikat senilai A. 5.000 rupiah, D. 8.000 rupiah, C. 10.000 rupiah, D. 13.000 rupiah, E. 16.000 rupiah. Pada saat itu, nilai tukar rupiah mencapai kisaran tersebut terhadap 1 Dolar Amerika Serikat. Hal ini merupakan indikasi dari kondisi ekonomi yang memburuk di Indonesia menjelang akhir Orde Baru. 18. Hal yang pokok dari tujuan gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah A. Memberdayakan lembaga tinggi negara agar lebih peduli terhadap kepentingan rakyat. B. Mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap rezim penguasa. C. Mengembalikan harta kekayaan pejabat Orde Baru yang korupsi kepada rakyat. D. Menuntut para pengusaha untuk melunasi hutang-hutang luar negerinya. E. Memperbaharui seluruh tatanan kehidupan agar sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat. Gerakan reformasi pada tahun 1998 adalah gerakan yang berusaha untuk melakukan perubahan besar dalam tatanan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaharui seluruh tatanan kehidupan agar lebih sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat. Gerakan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat yang menuntut perubahan menuju pemerintahan yang lebih transparan, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan paket UU Politik tahun 1985 yang terdiri dari lima UU Politik, satu UU nomor satu tahun 1985 tentang pemilu, dua UU nomor dua tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD, tiga UU nomor tiga tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya, empat UU nomor lima tahun 1985 tentang asas tunggal Pancasila, lima UU nomor delapan tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 20 Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal A. 12 Mei 1998, B. 14 Mei 1998, C. 21 Mei 1998, D. 19 Oktober 1998, E. 21 Oktober 1998. Presiden Indonesia ke-2, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk Kepresidenannya yang telah berlangsung selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian mengambil alih kursi Kepresidenan. 21 di bawah ini yang bukan merupakan para mahasiswa trisakti yang meninggal terkena tembakan aparat A. Elang Mulia Lesmana, B. Heri Hartanto, C. Hendriawan Lesmana, D. Hafidin Royan, E. Heri Hendriawan. Para mahasiswa trisakti yang meninggal terkena tembakan aparat pada peristiwa trisakti adalah 1. Elang Mulia Lesmana, 2. Heri Hartanto, 3. Hendriawan Lesmana, 4. Hafidin Royan. 22. Berikut ini yang bukan merupakan beberapa alasan penolakan terhadap kepemimpinan B.J. Habibie. A. Secara hukum formal pengangkatan B.J. Habibie tidak konstitusional. D. Kepemimpinan B.J. Habibie merupakan bagian dari rezim orde baru. C. B.J. Habibie telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Soeharto. D. B.J. Habibie mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung. D. B.J. Habibie diakini tidak mampu memberantas praktik-praktik KKN. Terdapat beberapa kekecewaan terhadap Presiden Habibie. Di antaranya adalah anggapan bahwa pelantikannya tidak konstitusional oleh pihak oposisi. Karena dianggap pelantikannya tidak dilakukan di depan DPR dan MPR sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9WD 1945 sebelum Presiden memangku jabatan. Maka Presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Sementara B.J. Habibie hanya melakukan pelantikan di depan Mahkamah Agung. Alasan kedua, Habibie dianggap tidak mampu menuntaskan persoalan KKN. Karena merupakan Wakil Presiden Soeharto, sehingga kepercayaan dan penilaian objektif masyarakat kepada Habibie berkurang. Dan banyak dari anggota kementeriannya masih merupakan bagian dari Orde Baru. 23. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama A. Kabinet Pembangunan, B. Kabinet Pembangunan Reformasi, C. Kabinet Gotong Royong, D. Kabinet Reformasi Pembangunan, E. Kabinet Nasional Bersatu. Kabinet Reformasi Pembangunan adalah Kabinet Pemerintahan Presiden Ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Kabinet ini diumumkan pada 22 Mei 1998 dan bertugas sejak 23 Mei 1998 hingga masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, sekretaris negara, dan jaksa agung. 24. KH Abdurrahman Wahid adalah Presiden yang tidak lepas dari kontroversi. Salah satu wujud kontroversi dari KH Abdurrahman Wahid, yaitu A. Terlibat dalam skandal korupsi Brunei Gata dan Bulog Gata B. Usulan untuk mengadakan kerjasama dengan organisasi NATO C. Usulan pembatalan TEP MPRS No. 9 MPRS 1966 D. Usulan untuk segera keluar dari keanggotaan OPEC E. Usulan mengadakan kerjasama bilateral dengan Israel Pada masa pemerintahannya, KH Abdurrahman Wahid mengusulkan untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Israel, yang menjadi sangat kontroversial karena Indonesia selama itu selalu menegaskan solidaritas dengan Palestina. Keputusan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan di dalam negeri dan di dunia Islam 25. Perhatikan keterangan-keterangan berikut 1. Mengusut para pelaku KKN 2. Ketua Prof. Emil Salim 3. Bertujuan untuk memperbaiki ekonomi yang belum pulih akibat krisis 4. Wakil Ketua Bambang Subianto Dari keterangan-keterangan di atas, yang berhubungan dengan Dewan Ekonomi Nasional ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 3, E2 dan 4 6.ουμεuk Satang-ketangan di atas, yang keadaan di atas, yang keadaan di atas, yang dihubungan dengan Dewan Ekonomi greater terductasi, yang dihubungan dengan Dewan Ekonomi Air